23 selebritas dilantik menjadi anggota DPR, beberapa diantaranya merupakan wajah baru di parlemen. Namun sejumlah artis mengaku sudah memiliki prioritas kerja usai dilantik jadi anggota DPR. 580 anggota dewan perwakilan terpilih periode 2024-2029 dilantik hari ini. 23 diantaranya berasal dari kalangan selebritas. Beberapa dari selebritas yang melenggang kesenayaan baru pertama kali dilantik sebagai anggota DPR. Seperti Onco Mekel, Nava Urba, dan Uyakuya. Namun ketiganya sudah memiliki prioritas masalah yang akan dikerjakan saat menjadi anggota DPR RI. Nah tentu saja, tentu nanti kita akan membahas kembali bagaimana masa depan aturan-aturan yang berhubungan dengan hak cipta. Apalagi dengan datanya teknologi baru seperti artificial intelligence yang harus kita pikirkan kembali. Bagaimana pengaturannya sehingga tidak mengerus kreativitas anak bangsa. Isu yang akan jadi fokus perhatian aku itu kebanyakan adalah di pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Karena selama ini kan beberapa diskusi-diskusi yang memang kita bahas itu isu soal pendidikan. Dimana pendidikan kita kan sempat carut-marut ya, bukan sempat lagi sih, memang carut-marut sekali. Jadi isu pertama yang aku benar-benar konfirm nanti pendidikan. Harapannya semoga DPR RI yang terpilih ini bisa membawa dampak dan jadi jawaban buat masyarakat. Karena kan mereka wakil rakyat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi harus benar-benar ada dampaknya. Jangan cuma terpilih, habis itu gak ada dampak apa-apa. Soal hak orang tua terhadap anak, habis itu juga banyak kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat-masyarakat kecil. Terus juga masalah tenaga kerja khususnya, pekerja migran. Pada tahun ini artis yang lolos masuk ke Senayan bertambah dari periode sebelumnya. Ada 24 artis yang lolos masuk ke Senayan, namun hanya 23 selebritas yang dilantik jadi anggota DPR. Karena Rano Karno mundur setelah maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Beberapa di antaranya merupakan wajah baru di parlemen. Seperti Onjo Mekel, Denny Cagur, Meli Guslo, Ahmad Dhani, Nafa Urba, Dina Lorenza, Feral Bramasta, dan Uyakuya. Pelantikan anggota DPR hari ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV Kompas TV Terima kasih.